Teman, percaya enggak kalau terdapat 341 rumah kambing yang ada di sini? Weh, 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 banyak ya? Ayo coba tebak, ada berapa kambing di rumah-rumah ini? Jumlahnya ada sekitar 8.866 kambing. Banyak kan? Biasanya kambing-kambing ini hanya disimpan di dalam kandang. Tapi hari ini kami akan memindahkan kambing ini ke kandang yang lain. Bagian besar warga di desaku memiliki kambing. Dipelihara di tempat ini agar lebih jauh dari tempat indah warga. Kambing-kambing ini berjenis peranakan etawa yang disilang dari jenis etawa dengan kali kesing. Harga bibit kambingnya masih muda sekitar 1.300.000 sampai 1.700.000 rupiah. Dan ketika menjelang hari kurban, harga kambing dewasa 3 sampai 5 juta rupiah. Lumayan kan? Makanya sebagian besar warga desaku memelihara kambing untuk tabungan. Kambing jantan dibesarkan dan dijual. Sedangkan kambing betina kita ambil susunya. Dalam satu hari, satu induk kambing dapat menghasilkan satu liter susu. Kata guruku, susu kambing memiliki lebih banyak kalori dan vitamin C dibanding dengan susu sapi. Wah, ternyata Rony suka susu kambing.